Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian. Oke, guys. Yang kesempatan kali ini, guys, gue mau kasih kalian 5 parfum hidden gem yang jarang banget orang review. Ya, tapi ini murah-murah budget friendly semua. Ya, di channel gue kan semua budget friendly, ya, guys, ya. Jadi, ini 5 parfum hidden gem, guys. Jadi, kalau menurut gue, ini kalian harus punya. Karena wanginya enak banget. Oke? Ingat, yang gue bilang, ya. Wanginya enak banget. Jadi, kita nggak ngomongin SPL di sini. Kita ngomongin tentang sense profile-nya di sini. Oke, guys. Penasaran 5 parfum yang gue mau kasih? Check it out, guys. Hidden gem pertama yang gue mau kasih kalian. Dari House of Al Rehab. Oke, guys. Al Rehab Cokomas. Set di kamera, guys, ya. Oke. Jadi, ini memang cuma 50 ml. Tapi, gue dapet ini murah sekali. Cuman sekitar 5 dolar. Itu sekitar 50 ribu, ya. Untuk sense-nya, ini amazing banget, ya. Mungkin kalian nggak tau, ini gue sering banget pake. Jadi, ini gue juga ada botol backup-nya. Jadi, gue ada 2. Karena waktu gue belikan 5 dolar. Jadi, gue harus beli 2. Oke? Ini wanginya adalah wangi coklat, guys. Coklat. Jadi, ini wanginya paling gampang kalau kalian gini. Kalian buka Nutella, kalian. Dan kalian cium. Yaudah. Wawannya kayak gitu. Ini memang sesuai dengan namanya. Cokomask. Oke? Tapi, nggak gitu maski. Coklatnya yang dominan banget. Ini coklat banget. Jadi, kalau kalian pake ini. Kalian berasa jadi kayak... Hmm... Nutella berjalan. Kayak coklat brownie berjalan. Ya? Tapi, ini enak banget. Gue nggak tau kenapa gue suka banget. Apalagi malam hari. Cuman ya... Ya, untuk harga 50 ribu kayak parfumnya begitu. Ya, jangan berharap SPL-nya gila ya, guys ya. Kita kan tadi yang gue bilang. Di sini kita ngomongin sense-nya. Bukan SPL-nya. Oke? Jadi, yang pertama gue mau kasih ke kalian. Cokomas. Dari Al Rehab. Parfum kedua yang gue mau kasih ke kalian adalah ini, guys. Red Nardo. Oke? Red Nardo dari House of Rev. Oke? Rev itu house... Itu dari... Itunya si sub-brandnya Latava ya. Rev ya. Ini... Kalau kalian... Bocor, guys. Ini wangi banget. Ya. Ini buat kalian penggemar-penggemar parfum yang aromatik. Yang DNA-nya tuh mirip-mirip sama Bubble Gummy. Kayak mirip-mirip Invictus Aqua. Kayak... Rasa Shihawas. Kayak Latava Hayati. Victory Victorioso. Itu kan tipikal-tipikal Bubble Gummy Aromatic. Nah. Ini juga salah satunya. Tapi ini lebih versinya lebih soft. Dan dari semua versi-versi itu. Dari Latava Hayati. Victory Victorioso. Ini buat gue yang paling... Gimana yang ngomongnya? Paling easy dipakai. Paling gampang dipakai. Karena... Satu blend-nya lebih oke dibanding yang lain. Karena dia lebih... Blend-nya lebih nge-blend banget gitu ya. Terus harganya juga ini... Gue dapet ini kalau gak salah di bawah 20 dolar. Di bawah 200 ribu. Gue juga lupa... Berapa harga tepatnya. Tapi ini gue dapet harganya murah banget. Gue beli dua-duanya. Red sama black. Tapi... Seperti yang tadi gue bilang... Kita gak ngomongnya spell-nya ya guys ya. Tapi kalian harus ingat... Ini packaging-nya tuh jelek banget. Cuman kain doang. Jadi kalian harus ingat... Kalau kalian beli ini... Kalian minta... Mungkin minta kardus tambahan. Karena gue punya... Kita bisa lihat di sini. Ini bocor guys. Karena pecah. Saya lihat kamera gak? Karena pecah di sini. Oke. Di sini ya bocor. Dan... Gue emang pake lumayan banyak. Dan... Ini karena bocor terus-terusan. Jadi ya... Ya inilah. Ruangannya jadi wangi. Ya. Jadi inilah. Red Nardo. Dari House of Rev. Yang selanjutnya guys. Ini jarang banget ada orang ngomongin. Padahal yang enak banget. Itu adalah... Giorgio... The Blue. Oke. Dari namanya mungkin kalian bisa tebak ya guys ya. Ini nge-clone apa? Ya. Ini nge-clone Blue The Channel. Dan ini memang mirip banget guys. Ya. Cara performance memang... Jauh di bawah... Si Blue The Channel. Karena harga juga... Bedanya 10 kali lipat ya. Sama yang originalnya. Ini lebih muras. Ini ratusan ribu. Bila di channel jutaan ya. Cuman... Dari segi wangi dia gak kalah. Ya memang... Untuk harga segini. Di bawah 200 ribu. Ya jangan berharap openingnya tuh... Gak alkohol dan... Gak sintetik ya. Ya ini alkohol semuanya. Alkoholnya kecium banget. Apalagi yang... Timur Tengah kayak... Al Rehab. Ajmal. Latava gitu. Pasti kecium. Bawah alkohol... Khas ya. Timur Tengah lah ya. Nah. Cuman yang ini... Paling mendingan lah alkoholnya. Paling mendingan. Dan ini juga wanginya... Mirip banget. Jadi ini tipikal blue fragrance. Yang cocok buat kalian... Pake di musim-musim panas ya. Ini... Gue bisa bilang... Gue bisa masukin ini... Dalam top... Mungkin gak top 5 ya. Mungkin top 15. Ya top 15... Buat parfum... Yang mirip Blue The Channel. Banyak... Klone-klone Blue Channel yang lebih bagus... Lebih enak dari ini. Memang banyak. Cuman... Untuk harga... Ini... Susah... Untuk disaingi di bawah 200 ribu. Ya. Jadi inilah... Giorgio The Blue. Ya. Dari Giorgio... Group. Parfum selanjutnya guys. Ini adalah... Dari House of Ajmal. Ajmal Zio. Oke. Gue lagi suka banget pake ini. Karena... Dari segi wangi juga ini enak banget. Dan ini juga salah satu parfum... Dengan tutup paling susah dibuka. Ya. Tapi uangnya enak banget. Ini nge-clone Dior Savage. Yang EDT ya. SPL-nya juga lumayan. Ini salah satunya. Parfumnya dengan versatile oke. Gak ada yang bisa gue ngomongin lagi. Kalau... Cuman kalau kalian penasaran. Ini gue ada video full reviewnya buat kalian. Ya kalau kalian penasaran. Kalian bisa... Nonton full reviewnya. Pokoknya ini cuman gue bisa bilang. Ini amazing banget. Ini enak banget. Mirip banget sama yang original. Meskipun ada sedikit-sedikit... Notes yang hilang. Dan ada sedikit... Ya. Kalian bisa nonton full reviewnya lah. Tapi ini gue... Ake-ake ini gue sering banget pake ini. Dan... Ini mantep banget. Ya. Buat gue ini salah satu heating jam. Ya. Ini jarang banget ada yang ngomongin. Gue juga gak tau kenapa. Padahal ini enak banget. Mantep banget. Kalian harus punya ini. Kalau kalian fans berat. DNA DNA. Dior Savage EDT. Oke. Yang itu di toilet ya. Ini. Mirip banget. Enak banget. Dan mantep banget. Adsmall Zill. Dan yang terakhir guys. Oke. Ini. Gue masukin. Karena tadi. Seperti yang tadi gue bilang awal-awalnya. Kita ngomongin shine profile. Bukan ngomongin tentang SPL. Karena. Ini adalah parfum dengan SPL. Sejauh ini. Terparah yang pernah gue bahas. Dunhill Custom. Oke. Ini. Salah satu parfum. Botolnya kecil. Tapi beratnya. Berat. Ini berat banget botolnya. Gue gak tau kenapa. Ya. Ini hampir berat. Enggak. Masih beli berat. Dunhill ini. Gue juga gak tau kenapa. Ini buat dari apa. Solid banget. Mantep banget. Wanginya juga enak. Apel merah. Kayak cider-cider gitu. Itu enak banget. Openingnya. Terus ada spicy-spicenya. Pasti dry down. Cuman. Kelemahannya ini. Fatal banget. Entah kenapa. Dia bikin parfum. Dengan SPL. Cuman. Kurang dari 2 jam. Depannya 1-1,5 jam. Gone. Gila. Ya. Gue masih penasaran sama parfum ini. Jadi gue pake-pake terus. Terus gue akan maceration. Selama sebulan. Ya. Dan gue akan tes lagi. Mudah-mudahan. Ini parfum. SPL-nya berubah. Karena. Enak banget. Tapi gue gak berharap banyak. Karena gue dapet ini cuman. 10 dolar kanada. Itu sekitar. 100 ribu. Jadi. Gue gak berharap SPL-nya bisa. Wow. Ya. SPL-nya bisa lebih. Panjang lah. Tapi minimal ya. Enggak juga. Enggak. Enggak 1,5 jam juga lah. Gitu loh. Maksud gue. Ya. 1 ribu juga duit. Kalau 1,5 jam. Enggak. Enggak tembus 2 jam ya. Ya rugi juga beli ini. Mau spray berapa kali. Abis ini lama-lama. Ya kan. Jadi ya mudah-mudahan ya. Ya. Nyentuh 3 jam lah. Gue udah seneng. Karena wanginya enak. Gue suka. Ya. Oke. Ini. Dunhill Custom. Oke guys. Jadi itu 5 parfum. Ya. Budget Friendly. Hidden Gem. Yang menurut gue. Kalian harus punya. Kecuali mungkin. Dunhill Custom ya. Kalian mikir-mikir lagi deh. Kalau mau beli itu. Karena. Kalian keberatan gak. Untuk respray terus. Kalau gue. Gue selalu pakai. Dunhill Custom itu. Buat. Sesuatu yang. Misalnya gue mau ke supermarket doang. Atau. Atau ke depan doang gitu. Jalan-jalan gitu ya. Biar sempet hilang aja. Ya. Kalau gue gak keberatan. Karena gue collector. Jadi gue koleksi juga. Kalau kalian keberatan. Gue gak tau deh ya. Jadi. Itu 5 parfum. Hidden Gem. Yang jarang banget orang ngomongin. Dan menurut gue. Itu wanginya semua. Amazing. Oke guys. Thanks banget udah tonton channel gue guys. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue guys. Thank you guys. Ciao.